bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman selamat sore good afternoon to all of you my friend how you doing apa kabarnya nih i have this dendrobium species now it's called as dendrobium farmary atau farmary eye it is well known as the farmer's dendrobium farmers itu kemungkinan nama orang ya and i have the variety of pink now jadi varian yang saya punya adalah varian warna pink ya mungkin bisa teman teman lihat kadang warnanya tuh menjadi lebih pudar jadi lebih cenderung putih but now i have this pink color of this dendrobium farmary ini kurang R ya like a R farmary pink guys aduh maaf ini ya labelnya kenapa nulisnya kurang huruf R so this is a species native to Asia for instance the Himalayas and also the Indochina you can find in di mana tadi ya Malaysia, Thailand, Myanmar and Indochina tuh mungkin di daerah China sana ya pokoknya gitu deh and sometimes it has white color with yellow throat and now i have this pink color with yellow throat jadi varian warnanya itu beragam ya ada warnanya putih dengan bagian tengahnya yang yellow alias kuning sampai ke orange ada yang pink kemudian bagian tengahnya tetap yellow atau orange ya so the middle part of the lobe is usually yellow and also until deep orange color bagian tengahnya seperti ini and i hope you can see the pink shadow there especially on the sepals and petals semoga temen-temen bisa melihat ya perbedaannya ini bukan putih karena biasanya ada temen-temen yang mbak D mau dong denger di indochina primary yang pink nah saya itu gak yakin guys karena biasanya tulisannya pink tapi ternyata ketika mekar ternyata putih kuning atau putih orange gitu jadinya customernya bete ya gak so it's better for you to buy when it's bloom so you know which variety it is the flower are jadi temen-temen bisa pasti yakin bener gitu ya ini yakin pink nih iya nih sesuai foto ya gak oke so it has a very nice fragrance reminds me of sweet honey aroma bunganya wangi banget seperti aroma madu guys and i have 3 spikes eh 4 i mean 1 2 2 3 4 so you see that i have 4 stalk or 4 eh stem sorry guys dan bunganya itu a little bit small ya ukuran bunganya compare with my thumb here perbandingan sama jempol saya guys yang di atas lebih banyak ya kuntum bunganya ya and also notice the bulb it is having eh rectangular shape jadi bentuk dari eh bulbnya ini atau batangnya ini atau umbinya itu seperti kotak guys seperti eh segi 4 gitu ya kotak but also i have another tubular tapi ada juga yang bentuknya eh tubular itu apa ya membulat aja gitu jadi gak bentuk kotak banget guys and see that it has eh only few leaves on each bulb jadi di tiap umbinya atau batangnya itu hanya memiliki sedikit daun aja from 2 or 3 and also or 4 jadi kira-kira 2 sampai 4 daun aja guys dan daunnya juga it's not too thick jadi tidak terlalu tebal ya bisa di elastis gini guys bisa teman-teman tekuk ataupun bengkokkan like this oke i think that you also can notice the color of the flowers from the stem here jadi kayaknya untuk melihat warna bunganya bisa diperhatikan juga dari warna tangkai bunganya guys ini kan warna tangkainya tua banget ya seperti ungu gitu like a purple color jadi bisa teman-teman pastikan oh ternyata kayaknya kalau tangkai bunganya ungu maka bunganya juga cenderung lebih tua ya bukan warna putih alias warna pink aja oke it has a very cute flower because inside of the labellum you can feel a fluffy hairy lip jadi di dalam bunganya ini guys di bagian labellumnya itu ada semacam bulu-bulu halusnya gitu loh yang fluffy empuk banget yang like a velvet seperti blue drew gitu ya jadi ini kalau dipegang enak banget kayak megang selimut bayi gitu loh and also the smells awesome although this is already afternoon but I can still smell a nice fragrance of sweet honey jadi walaupun udah sore tapi saya masih bisa membawain wangi madunya tadi guys keren 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 for the media like a usual dendrobium I think I only use charcoal there dan saya tambah sedikit sphagnum moss ya karena ini kan mulai kadang ini mana ya cuacanya kadang panas dan juga di kebun saya itu guys pakai blowernya non-stop jadi I need to use sphagnum moss just to add some humidity jadi biar gak kering-kering banget jadi saya taruh sedikit moss aja jadi biar kapanpun mereka mau makan masih ada sedikit air-air di mossnya itu ya sedikit pupuk air maksudnya air yang mengandung pupuk dari mossnya tadi guys ya mudah-mudahan teman-teman ngerti ya but you can also mounting it on the wood tapi teman-teman juga boleh ya menanamnya selain di pot boleh juga ditempel aja di kayu guys jadi yang mana aja yang teman-teman sukai silahkan untuk dikerjakan ya alright I think it's enough this is dendrobium far merry pink color thank you for watching bye-bye